Terima kasih pada audiens atau hadirat atau pemirsa. Mungkin di hari weekend ini ya, kita sudah masuk ke hari weekend, kita akan ngulik atau ngobrol santai bersama seorang antropolog kawakan, peruniti, yang akan mungkin memaparkan data yang sangat, sebenarnya posisinya akan sangat unik ya, kita membicarakan apa yang disebut tradisi arak Nusantara atau tradisi minuman berfermentasi dan juga mengandung alkohol sebenarnya, terutama existensinya di Nusantara ini. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya akan memberikan sedikit pengenalan singkat. Nama saya Ivan Nugraha, hari saya sebagai peliti dan juga berada di antropologi Universitas Indonesia. kebetulan pada malam ini saya akan mencoba mengajak berbincang Bapak Raimon Nissel Menot ya. Apakah sudah lengkap namanya Pak Menot, Pak Raimon? Saya kadang, mohon maaf karena saya dengan beliau kadang beberapa kali berjumpa dan kebiasaan manggilnya Emon gitu, panggilan saya harinya Emon gitu. Nah, Bapak, jadi saya agak-agak lupa nih kalau nama panjangnya beliau gitu. Nah, sekedar info atau profil singkat, Bapak Raimon ini adalah pengurus dari, salah satu pengurus di Asosiasi Antropologi Indonesia, atau mungkin lebih tepatnya dibilang Kuncen ya sebenarnya di sana ya, di kelompok Asosiasi Antropologi Indonesia ada Bapak Indi, bisa dibilang Kuncen gitu. Kuncen di AAI, kemudian juga Ketua Ikatan Kerabatan Antropologi, dan juga menjadi sumber dan anggota untuk Papua Center di Universitas Indonesia, atau disingkat dengan Pace atau Papua Center. Kemudian juga dua kali menjadi, ini yang jadi sangat menarik dan sangat penting ya, beliau ini meskipun rambutnya gondrong dan mirip Stephen Siegel, ternyata beliau ada Ketua dari Ikatan Internasional Simposium Jurnal Antropologi Indonesia, atau kegiatan simposium internasional yang mengundang banyak antropologi, baik di Indonesia dan di luar Indonesia, untuk memaparkan makalah topetnya. Dan terakhir, yang juga tidak kalah penting, beliau ini juga adalah seorang biker, dari satu komunitas motor Kim Kuo ya, Pak Raimon. Nah, jadi kita lihat sendiri, kalau dari sedikit pengenalan singkat, ini terakhir-akhirnya memang sangat menarik, Bapak Raimon ini, dan pada malam ini kesempatan untuk memamparkan hasil penelitian berkaitan dengan minuman berflementasi, yang mungkin wujudnya bisa jadi minuman beralkohol, di Nusantara terutama ini, Pak Raimon ya. Nah, mungkin saya bisa langsung persilahkan lagi, kembalikan kepada Pak Raimon, untuk memberikan pengantar, atau juga mungkin memberikan perkenalan. Kembali, terima kasih. Oke, aku langsung aja ya, waktunya izin share screen. Terima kasih pertama-tama untuk yayasan negeri rempah Nusantara ya, kalau saya nggak salah ya, atas undangannya. Menarik juga karena apa yang kita bicarakan ini, ya sebetulnya, it's about rempah gitu, dan jalur rempah itu kan nggak cuma makanan, tapi juga ada insur minumannya, nanti di pemaperan saya sampaikan. Menjadi satu yang menarik ketika orang bertanya, kenapa Anda meneliti soal minuman beralkohol gitu. Sebetulnya gara-garanya tuh, karena saya lihat pepeng tuh kok sering minum ya. Apa ini dia memang, punya background budaya minum, atau dia baru mengenal minuman di masa-masa nakalnya gitu. Nah, kemudian ternyata banyak saya jumpai seperti itu. Nah, itu yang awalnya membuat saya tertarik untuk mengkaji, nggak usah jauh-jauh lah kemina yang ada di sekitar saya gitu. Nah, tapi kita bicara minuman setelah kita kaji lebih lanjut, nggak bisa kita ngomong minuman, kalau saya ngomong minuman tradisional beralkohol tuh disebutnya minol ya, kita sepakat dulu di awal biar nggak panjang ininya. yang lain nggak ngerti. Minol itu adalah minuman beralkohol gitu. Nah, kenapa kita ngomong minol ini nggak terlepas dari interaksi antarbangsa gitu ya. Dan ternyata, ternyata, klik, kok ngejalan ya? Sebentar. ternyata sejarah dunia itu minuman itu lebih tua usianya dari data-data yang ada di Indonesia. lalu sebagai antropolog saya harus mencari logiknya gitu ya. Apa sih logiknya kehadiran minuman itu di dunia gitu kan? Kembali lagi kepada kebutuhan manusia untuk survive, untuk hidup. terutama kebutuhan biologis makan dan minum. Dan diantara makanan dan minum itu dipengaruhi juga oleh apa namanya, mekanisme adaptasi dengan lingkungan. Manusia harus tetap bertahan hidup dalam lingkungan yang dingin misalnya. Atau kalau mereka nelayan yang berangin gitu kan? Nah, dari situ kemudian manusia menggunakan pengetahuannya dalam mengelola lingkungan untuk bertahan hidup. Di sinilah muncul salah satunya minol gitu ya. Nah, ini kerangka pemikiran dari klukon soal hakikat hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, lingkungan yang saya maksud di sini setelah penelitian ini bisa sebagai satu asumsi ya apa namanya, bahwa di tempat yang dingin atau berangin minuman beralkohol ini hadir. Karena apa? Karena fungsinya itu menghangatkan. Jadi antara lain di dataran tinggi atau di pesisir dan kepulauan. Jarang saya temukan di dataran rendah itu ada budaya minum. Nah, di dunia teman-teman bisa lihat fakta di dunia. Itu di Turki itu 10.000 tahun. Coba dihitung 10.000 tahun sebelum masehi itu udah ada ditemukan apa namanya residu dari artefak guci ya. Wadah air itu minol mengandung alkohol yang bahan dasarnya gandum. Di Cina 7.000, lebih muda lagi, 7.000 tahun sebelum masehi. Bahan dasarnya itu ada beras, anggur, dan madu. Di Mesir, anggur dan bir, 4.000 tahun. India, beras, gandum, anggur. Ingat, ini saya dicatat dulu nih India perlu digarisbawahi karena kita banyak, budaya kita banyak terpengaruh India. Terus Babylon itu 2.700 sebelum masehi. Dan Yunani 2.000 tahun sebelum masehi. Itu ada dari anggur dan mit. Mit itu adalah campuran madu dan air. Nah, penggunaannya mereka itu sebagian besar untuk ritual. Dipakai untuk ritual. Belum ada penjelasan kenapa masyarakat dulu menggunakan itu sebagai ritual gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari kitab suci ya, terutama yang tertulis itu sampai sekarang kan di Alkitab ya, di agama Nasrani itu, Yesus saja bikin anggur gitu loh. Jelas-jelas akhlak dibilang. Dan ketika last supper itu, bahasa nisahnya apa ya? Perjamuan terakhir. Perjamuan terakhir itu, jelas-jelas dia sebut, dia angkat satu gelas, satu cawan. Dia bilang inilah daraku. Dan yang diangkat itulah anggur merah. Jadi anggur itu, apa namanya, menjadi bagian dari ritual untuk umat Nasrani sampai sekarang. Nah, sementara dari teknologinya, sebetulnya hanya dibagi dua kalau teknologi pengolahannya. Yang satu lagi itu dikonsumsi langsung dari, airnya dikonsumsi langsung dari kohonnya. Nah, ini tidak ada pengolahan. Jadi saya nggak masukkan sebagai teknologi pengolahan. Nah, yang masuk teknologi tertua adalah fermentasi. Fermentasi itu bisa dibilang didiemin, dibikin jadi busuk. Dari pembusukan itu muncul namanya alkohol. Kalau kelamaan, kelebihan, atau wadah untuk menyimpannya itu kemasukan udara, itu kalau orang sekarang bilang, alkoholnya rusak dan berubah menjadi cuka, asem. Jadi kalau mau bikin cuka itu pasti lewat proses alkohol dulu. Nah, untuk yang destilasi, ini yang jadi menarik, yang tertua tadi fermentasi ya. Yang destilasi menjadi menarik karena sebagian besar, apa namanya, tentu saja destilasi itu muncul sejak kapan sih? Menurut saya, ya sejak ditemukannya api. Karena itu kan disuling ya. Dibakar uapnya yang jadi, uap airnya itu yang jadi alkohol gitu. Apa namanya, arak. Banyak kata di dunia itu pakai kata arak. Arak dari bahasa Inggris juga. Tapi, apa namanya, ada araki, ada apa. Nah, saya coba ambil, ada dua ini dari bahasa Arab. Arak itu jadi berasal dari bahasa Arab, yang artinya destilat. Di bahasa India itu disebut areka. Berarti benih palem, dari pohon palem gitu. Menjadi menarik karena di Indonesia, rata-rata, semua yang destilasi, itu pakai nama arak. Ada nama lokalnya mungkin, tapi sebagian besar umumnya arak. Untuk membedakan dengan tuak. Tuak itu fermentasi. Nah, bagaimana sih, kok bisa masuk ke Indonesia, apa orang Indonesia memang punya ini sendiri, apa, masyarakat di Nusantara ini mengembangkan teknologi itu sendiri. Antara iya dan tidak. Bukti, saya kemarin ditanya oleh wartawan. Selain artefak dan bukti sejarah gitu ya, apa sih yang bisa membenarkan itu? Salah satunya adalah cerita rakyat, atau folklore. Itu folklore yang menceritakan bagaimana masyarakat ini kemudian membuat minuman. Kemudian folklore bagaimana dewa itu menurunkan minuman untuk umatnya dalam antara petik. Tapi secara, apa namanya, bukti sejarah, itu saya pakai logikanya. Logikanya interaksi. Jadi, terjadi apa namanya, perdagangan ya, antar pulau ataupun antar kontinental, antar benua zaman dulu yang sering disebut dengan jalur rempah. Nah, untuk datang zaman dulu teknologinya perahu atau kapal yang masih sederhana gitu, yang perlu waktu, sangat-sangat perlu waktu dari negara lain datang ke Indonesia atau ke pulau Nusantara, dimana itu juga masih tergantung dengan apa namanya, musim. Kalau musim angin ini, mereka nggak bisa atau mati angin, setelah mati angin, mereka nggak bisa berlayar. Teknologi kapal layar, tenaganya, tenaga otot gitu ya. Belum ada mesin. Nah, menurut saya saat itulah terjadi apa namanya, interaksi dengan masyarakat lokal di Nusantara dimana untuk berlabuh atau berlayar berbulan-bulan itu butuh ransum. Jadi, bukan hanya apa namanya, komoditi yang diperdagangkan, diambil dan didagangkan di luar Nusantara, tapi juga mereka perlu ransum. Orang di kapal itu berbulan-bulan perlu makan. Kalau perlu makan juga perlu minum. Nah, minum ini menjadi menarik. Kenapa nggak air putih? Teknologi zaman dulu air itu disimpan dalam bentuk tong kayu. Tong itu apa ya? Tong. Wadah kayu. Drem-drem. Drem kayu. Nah, dimana kalau diisi air putih, air biasa, dalam proses berjalannya waktu, kena hujan, kena panas, gitu kan, akan muncul bakteri di dalam situ. Nah, bakteri ini membuat kru kapal, anak buah kapal, itu menjadi sakit. Itu di-statement langsung oleh Rafles di histori Van Java kalau saya nggak salah. Ada yang mention itu di histori Van Java, itu Rafles mengatakan bahwa kru kapalnya mengalami dysentri dan diare. Nah, apa sih minuman yang bisa bertahan lama, awet, dan juga punya fungsi lebih? Ya, minuman beralkohol, minol. Kenapa? Alkoholnya itu pertama, dia ngebunuh kuman. kedua, dia punya fungsi menghangatkan bagi yang minum. Dan di dalam buku Bajak Laut, itu zaman-zaman dulu pun di Eropa itu sampai dibuat apa namanya, aturan, apa, code ya, code di atas perahu tidak boleh minum di atas jam 8 malam. Karena ada efek berlebihan, mereka akan mabuk. Nah, yang diminum kan minol terlus, gitu ya. pastinya lama-lama akan berpengaruh ke kerja mereka. Kalau mereka lagi diserang, malam-malam mereka nggak siap kalau dalam kondisi apa, dalam tanda petik mabuk, gitu. Nah, fungsi hangat ini menjadi yang kedua. Yang ketiga sebetulnya itu membawa fungsi relax dalam bekerja dalam menghadapi situasi, gitu. Nah, jadi menurut saya minol itu juga salah satu komoditi meskipun tidak diperdagangkan awalnya kemudian menjadi apa namanya stok logistik kapal, gitu ya. Oke, kalau bisa teman-teman lihat, ini saya ambil dari Jakarta Post jalur rempah itu bisa bulanan itu sampai ke tanah Nusantara. Oke, di Nusantara sendiri catatan yang saya dapati itu mulai abad ke-8 ya. tahun sembilan ratusan. Itu sebentar, saya ini mengganggu. Oke. Bahan yang ada di catatan Nusantara itu ada bahannya dari kelapa, dari lontar atau siwalan, dari tebu, dan dari asam. Jadi, sebetulnya semua bahan yang mengandung semua bahan yang mengandung karbohidrat itu bisa menjadi alkohol. sebut saja pisang, ubi, any kind of fruit macam buah-buahan itu bisa dijadikan minuman beralkohol. Dan sampai saat ini dipraktekan oleh teman-teman di Jogja. Itu cakep banget mereka eksperimennya dan jadi dan enak. Maksudnya bermanfaat. Terus, untuk penamaannya di Prasasti Latukara itu ada tiga. Sidu, cinca, dan tuak. waktu itu ditulisnya pakewe. Nah, ini yang sampai saat ini kita sebut tuak. Kebalikan atau tadi ada arak yang ini disebutnya tuak. Dia yang fermentasi. Tuak dan cinca itu di fermentasi. Sidu itu yang didestilasi. Sidu itu dibuat dari tebu dan gula. Nah, kita juga mesti mikir kapan sih tegu dan gula itu mulai muncul di Nusantara gitu ya. Kalau kelapa di mana-mana Nusantara ada. Siwalan juga ada. Tapi tebu atau gula itu mulai kapan sih gitu. Kalau di Jawa, di Jogja itu zaman Alamukubondo kedua. Itu mulai berdiri pabrik-pabrik gula gitu loh oleh Belanda. Nah, ada satu lagi cerita bahwa orang Belanda dulu sebelum adanya VOC kalau saya nggak salah itu suka sekali dengan namanya sinamon. Sinamon itu kayu manis. Jadi, mereka membuat apa namanya brandy ya sejenis brandy itu dengan cita rasa sinamon kayu manis dan itu sangat digemari dan dia namanya bols. Itu zaman VOC itu terkenal sekali bols pemiliknya yang punya saham salah satu menjadi kerunya VOC. Nah, kemudian sebagian besar di Nusantara itu mengambil minuman tradisional beralkohol itu melalui sadapan cairan tumbuhan atau soma. Jadi, ada apa namanya pucuk yang baru kemudian dipotong airnya keluar itu disadap istilahnya disadap itu soma. nah, sementara apa namanya materinya itu dari rata-rata dari pohon-pohon yang bergenus palmay atau palem. Gak heran kelapa juga masuk gitu ya. Itu ada pohon aren, pohon nipah, siwalan, dan tentu aja kelapa. Kemudian ada dalam catatan sejarah baik dari berita Tiongkok kita para raton maupun negara kertagama cerita soal apa namanya bagaimana perpindahan kekuasaan dari Singosari ke Kadiri dan Majapahit. Jadi dulu Kadiri itu bawahnya Singosari. Nah, rajanya itu kemudian diserang oleh salah satu keturunan Kadiri. Nah, diceritakan si raja ini dibunuh itu ketika dalam kondisi mabuk. Itu banyak berita yang beredar begitu. Tapi sebetulnya enggak, enggak salah dalam arti begini. Waktu itu si raja sedang melakukan ritual. Karena agamanya yang dia anut waktu itu adalah Buddha Tantrayana. Tantrayana ini asalnya waktu Sang Buddha masuk ke dalam hutan dan bersementi mencari titik nol hampa. Jadi mereka yang penganutnya pun akan mencari titik nol. Alkohol itu membantu mereka mencapai titik nol kehampaan. Mungkin kalau orang sekarang bilang ya mabok terus bego gitu ya diim enggak bisa apa-apa. Titik nol gitu. Nah, di perjalanannya setelah beliau kalah, kemudian ternyata tahun 1289 itu kubilaikan dari Kina itu pernah ngirim utusan ke Kertanagara supaya Singosari tunduk. Nah, utusan ini kemudian dipotong kupingnya disuruh pulang. Setelah kejadian itu setahun setelah Sang Raja mati Ikemese saya dulu bilangnya Ikemese itu dikirimlah untuk mengalahkan Singosari. Tapi ternyata udah enggak ada rajanya kan diganti sama Jayakatwang. Nah, si Raden Wijaya ini adalah menantu dari Kertanagara Raja Singosari. Dia bersekongkol sama pasukan Mongol untuk mengalahkan Raja Kediri. setelah berhasil kemudian dibikin mabuklah si pasukan Mongol ini di dalam eforia kemenangan mereka dikasih dihidangkan minuman beralkohong. Sebenarnya Cina juga karena tadi di atas kan kita udah baca sebelumnya Cina juga ada budaya minum gitu. Sampai sekarang yang kita kenal Ciu itu kan dari mereka sebetulnya bahasa Ciu itu. Nah, kemudian Raden Wijaya bersama dengan pasukan dari Madura yang dipimpin Arya Wira Raja itu menyerang pasukan Mongol itu sampai mereka pergilah. Pendek kata mereka pergi terus dari Tanah Jawa. Kemudian itu berdiri kerajaan yang kita tahu sejarah peradaban tingginya di Jawa ini yang bernama Wilwatiktang. Dalam bahasa sekarang disebut Majapahit. itu salah satu cerita yang terekam di kalau saya bilang negara kertagama itu etnografi paling tua di Jawa. Di Nusantara sendiri selain dari tadi ada dua teknologi pengolahan sebagian besar itu seperti di Minang di Padang Sumatera Barat itu disebutnya juga tuak. Kalau di Aceh sebutnya ijuk. Itu air itu sebetulnya nira. Tapi masyarakat sekarang dibilang air cinta. Love water. Keren banget. Nah yang di Jawa pun banyak tuak. Di Kalimantan juga mereka ada beberapa suku yang menyebutnya tuak. Di beberapa tempat lain di Dayak yang lain disebutnya Birem atau Baram. Umumnya Baram. Nah yang kedua itu tadi desilasi. Desilasi rata-rata di tempat yang menurut saya yang budayanya udah maju peradabannya udah maju dan mengenal teknologi desilasi muncul minuman kedua yang kadar alkoholnya lebih tinggi dan lebih pure gitu ya lebih murni. Karena dia berwarna umumnya selalu berwarna putih. Hasil penyulingan itu warnanya putih bening seperti air mineral gitu. Nah itu yang selalu bersanding biasanya di tiap daerah di Nusantara ini. Jadi ada namanya misalnya di Manado Sulawesi Utara itu ada namanya yang kelasnya fermentasi namanya saguer atau sageru umumnya disebut saguer sementara yang desilasi disebut sopi yang sekarang itu dikenal oleh orang banyak bernama captikus. Bahasa aslinya adalah sopi. Ada juga mokai ada sopi juga di apa namanya di Kupang di NTT gitu. Di Ambon juga sopi. Nah apa namanya pada perkembangannya ketika mulai mengenal padi 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 ini yang bawa juga dari India kalau nggak salah ya India mulailah padi dipakai untuk fermentasi minuman beralkohol di Jawa itu di sini disebut brem di Bali nah brem ini sama dengan baram sebetulnya ya Kak Peng baram di apa namanya di Kalimantan Tengah nah sementara untuk apa namanya kadar alkoholnya ya kadar alkoholnya itu yang kelas fermentasi itu 15 sampai 33 persen dia di atas bir kelasnya dia kelas B kalau dalam peraturan pemerintah itu masuk golongan B dia yang berkadar 15 sampai 33 persen sorry sampai dulu kalau negara bilang sampai 20 persen di atas 20 persen dikategorikan sebagai minuman keras nah sementara yang destilasi itu selalu di atas 30 destilasi pertama penjilinan pertama itu bisa sampai 40 persen apa sorry 33 persen yang destilasi kedua itu bisa sampai 40 50 persen destilasi ketiga itu yang tinggi banget itu 70 sampai 90 persen nah itu gak laik minum sebetulnya kalau udah 70 tapi menurut orang kimia mereka membahas akannya antara etil alkohol atau etanol dengan metil alkohol yang boleh diminum adalah yang etil alkohol semua alkohol yang disebut etil alkohol ada rumusnya saya gak apal saya orang IPS jadi apa namanya etil alkohol itu yang boleh ternyata sampai destilasi ketiga pun masih kategorinya etil alkohol sebenarnya boleh aja diminum kalau kuat tapi gak bakal karena tenggorokan terbakar padahal alkohol 65% ke atas itu bisa membunuh covid oke ini ilustrasi aja ini kerjaan pepeng dan teman-teman sebetulnya ini cara pembuatan minuman beralkohol tradisional yang dibagi dua tadi fermentasi dan destilasi fermentasi tadi pakai ragi banyakan pakai ragi disimpen diungkep apa namanya ditanam gitu ya pada sebagian besar masalah ditanam dengan tutup rapat gitu nah sementara yang desilasi itu cairan yang udah ada tadi itu dibakar dibakar melalui pipa atau kalau orang menado atau banyak budaya di Nusantara itu pakai bambu itu kemudian embunnya uapnya itu akan menetes sedikit demi sedikit catatan bahwa embun yang pertama itu tidak laik minum karena alkoholnya tinggi banget itu yang disebut sebetulnya itu minuman buat roh diberikan pada roh baik roh jahat atau roh baik itu tergantung budayanya kemudian fungsinya apa sih selain tadi fungsi biologis ya dalam masyarakat budaya di Nusantara minum itu untuk syarat pacaran harus ada dan seperti kita ketahui tadi agama nasrani pun harus ada anggur kemudian di masyarakat hindu juga harus ada tuak atau apa ya bahasa balinya saya lupa tuak karang asem yang paling bagus di Bali produksi tuaknya mendunia itu harus ada minuman itu selain itu ada jamu jadi minuman itu sebagai jamu makanya ini yang kelasnya fermentasi banyakan yang untuk jamu jadi terutama anggur mungkin teman-teman pernah dengar anggur merah cap orang tua cap orang tua gitu itu sampai sekarang diminum dikonsumsi oleh tukang-tukang bangunan kalau sehabis mereka kerja mereka minum ke warung gitu ya minum jamu tanda petik sebetulnya diminum amer anggur merah kemudian mereka tidur besoknya bangun segar itu antara sugesti apa enggak nah itu kita perlu penelitian tuh tapi juga apa namanya bahwa beberapa tahun sebelumnya bir hitam itu yang adalah bir pertama yang masuk ke Indonesia atau di bir botolan ya yang masuk ke Indonesia itu bir hitam dan itu dijualnya tebak di mana di apotik tempat penjualannya apotik itu dikonsumsi sama ibu-ibu setelah melahirkan untuk membersihkan rahim itu nah dalam praktek berikutnya di budaya masyarakat kita apa namanya minuman juga dipakai untuk pengikatan solidaritas sosial nah ini yang menarik sebetulnya Pepek sempat ngasih saya bedanya ngujuk sama ngombe gitu ya ngunjuk itu sebetulnya lebih kepada jamuan penghormatan kalau ada tamu minuman itu dikeluarkan nah kalau ngombe itu emang cari mabok maksudnya saya buat seneng-seneng aja minum gitu loh bukan dalam suatu apa namanya apa namanya unggah-ungguh apa-apa yang tatak ramai ya tatak ramai ya oke waktunya masih ada nggak pengh masih banyak masih banyak masih banyak dalam dalam prakteknya di masyarakat yang punya budaya minum yang punya budaya minum mereka punya self-control dan juga kontrol sosial jadi mereka orangnya individunya itu tahu batasan saya udah merasa cukup kalau saya minum lagi saya akan masuk ke fase berikutnya yaitu mulai masuk yang mereka bilang mabuk gitu ya nah dari penelitian saya di Palangka Kaya misalnya Kalimantan Tengah apa namanya kalau ada satu upacara tiwah misalnya itu akan mengundang tamu-tamu dari kampung sebelah nah tuan rumah memang menyediakan minuman tapi nggak boleh mabuk kalau mabuk kena denda mereka harus bayar denda jadi orang orang dari kampung itu biasanya apa namanya memijit temannya yang mulai mau mabuk dipijit supaya nggak mabuk itu bagian dari kontrol sosial supaya apa supaya nggak kena denda intinya itu aja nah kemudian perkembangan selanjutnya sebetulnya minuman ini berubah fungsinya dari yang sakre yang suci minuman dewa minuman upacara mulai turun ke jadi minuman biasa itu yang terjadi sebetulnya dengan cap tikus cap tikus itu tadinya minuman untuk roh tapi kemudian berubah apa namanya pemakaiannya sampai orang biasa pun sekarang siapapun status sosialnya dia bisa beli dia bisa minum gitu kemudian untuk apa sosialisasi ya kebetulan teman saya Vita itu nanya itu kan itu kan turun-temurun yang secara adat iya secara adat iya jadi yang diberikan minum adalah mereka yang dianggap dalam tanda petik dewasa dewasa ini batasan umurnya kan berbeda-beda ya ada yang belasan ada yang belasan awal ada yang belasan tengah ada yang belasan akhir gitu ya yang usia usia nikahnya kan dari belasan tengah itu nah kalau mereka dianggap sudah bisa mereka boleh minum kalau enggak mereka enggak boleh minum dari beberapa yang sewa acara ya mereka curi-curi dalam acara adat tapi dalam praktek sekarang ini minuman itu tidak disosialisasikan dari leluhur atau dari orang tua ke anak tapi belajar dari teman gitu ya kayak pepeng gitu misalnya belajar dari teman gitu terus apa namanya produksinya pun dulu hanya diproduksi sebatas untuk keperluan adat sekarang enggak nah untuk keperluan adat ini menjadi acuan peraturan pemerintah ada dua peraturan yang ini capres dan permenda peraturan menteri perdagangan dan pendidik itu karena hanya dipakai dalam upacara adat gitu kan yang jadi pertanyaan kita ke antropolog upacara adat itu kan munculnya dari orang lahir sampai orang mati gitu ya ya dalam daun hidup itu ya bakal ada upacara-upacara adat berarti minuman habis terus dan di beberapa tempat pun bukan lagi fungsi acara adat tapi fungsi memang fungsi biologis seperti di Manado itu buat mereka sebelum turun ke kebon sebelum mereka bekerja dan setelah mereka bekerja ada juga yang pakai untuk memperlancar apa namanya selera menambah selera makan supaya makannya banyak atau selera lah makannya nah kemudian itu coba diindustrikan beberapa karena pemerintah itu dan industri dulunya itu memusuhi pembuat minuman-minuman tradisional karena alusannya tidak sedia hygienis yang umum yang kedua adalah tidak terukur kadar alkoholnya yang ketiga gak jelas ingredientsnya apa pasal-pasal itu yang dipakai ya untuk menghantam mereka kemudian beberapa tahun lalu itu mulai ada upaya untuk mengindustrikan minuman tradisional yang sebetulnya awalnya itu di Bali Bali walaupun gak gembar-gombor mereka udah bikin tuh arak Bali dijual di Krishna dijual di mana gitu ya untuk kepenir karena saya bawa juga naik pesawat boleh gitu tapi yang sempat heboh itu menado dengan cap tikusnya itu mulai mereka apa namanya mengindustrikan cap tikus dan dibarengi kemudian oleh Sophia sebetulnya dia ambil dari kata Sophie Sophie disebut Sophia alkoholnya 40% kalau cap tikus kalau gak salah itu ngakuinya 40% tapi menurut saya gak sampai 40% karena masuk leher saya itu biasa aja kalau 40% paling gak kita ada bunyi ada bunyi-bunyi mendesis gitu jadi kita itu dan dikonsumsinya itu pun ada pergeseran tidak hanya dalam pacar adat tapi di luar acara adat merayakan ulang tahun teman gitu kan gak ada minum-minum ngombe ngombe bahasa jawanya ngombe gitu nah oleh mas Indi itu dibilang itu hidden culture selalu dipakai dikonsumsi di luar apa namanya acara adat sekarang ini yang jadi masalah kan mereka punya limit apa enggak gitu nah ini beberapa peraturan yang mengatur soal minuman saya skip aja soal ini nah yang menarik adalah undang-undang yang baru dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan soal pemajuan kebudayaan nah di pasal 5 itu ada disebutkan apa aja sih yang termasuk dalam pemajuan kebudayaan itu ada tradisi lisan kalau mau dibilang ya minol sebetulnya ada juga gitu loh tradisi lisan ini kan bisa disebut folklore tadi gitu ya bagaimana orang menado menemukan yang namanya sopi atau cap tikus gitu terus bagaimana baram dianggap sebagai minuman dewa di Kalimantan gitu terus manuskrip tadi sebetulnya ada juga tertulis disitu bahwa tuak apa namanya sinca segala di kitab di prasasti itu ada gitu nah tapi yang pasti diadat-istiadat yang ada sampai sekarang ini minol masih dipakai kemudian di ritus ya masih dipakai gitu kan kemudian pengetahuan tradisional teknologi pembuatan segala macam campuran-campuran kalau di menadu itu dicampur dengan jamu gitu dengan rempah-rempah terus disebut pinaraci ada yang disebut kesegaran jadi yang minum itu bukan mabok katanya segar gitu nah kemudian apa namanya untuk teknologi tradisionalnya itu masih dipakai untuk pembuatan karena yang yang teknologinya diubah misalnya bambu di menadu itu pakai bambu untuk mengalirkan uapnya kemudian diganti dengan pipa nah itu yang tahu betul rasa minuman dia bilang rasanya beda rasanya gak enak rasanya gak seperti rasa aslinya gitu loh itu sebabnya teknologi tradisional itu tetap punya tempat gitu ya kalau seni basah permainan saya rasa gak ada ya yang main minuman gak ada ya pengen ya yang lomba minum itu gak ada ya keluarga itu ya itu ya dulu apa mikirnya dulu mon terus selalu parisata yes sangat bermanfaat menurut saya gini kita jangan lihat minuman itu cuma di konteks lokal tapi lihat di dunia kalau kita ngomong beer orang pasti otaknya larinya ke Jerman karena mereka produsen beer terbesar dan masyarakatnya menaruh beer di kulkas walaupun dia bilang itu gak boleh minum-minuman alkohol ini saya bicara Mantropolo Jerman di Takor waktu itu itu gak bener minuman saya tanya Anda punya beer gak di itu di lemari es oh iya kita orang Jerman semua punya terus itu gak beralkohol buat kita bukan itu gak efek still 5% alkohol dibilang bukan minuman beralkohol itu gimana ya itu apa namanya kita lihat dunia ke Jepang ada sake yang terkenal terbuat dari beras bandasarnya beras sake di Korea ada soju kalau di negara yang lain yang serumpun dalam tanda petik itu rata-rata minumannya sama sama kita namanya juga ada yang pakai arak apa gitu nah sementara kalau ke Indonesia apa nama minumannya ntar dulu Anda mau kemana dulu di Indonesia di ini lain namanya di Jawa namanya lain kita punya ciuk kita punya cukri kalau orang Surabaya punya cukri punya ciuk terus ada arak ada tuak gitu ya kemudian lari ke Kalimantan ada baram ada anding terus ada juga mereka sebut arak juga Sumatera tadi udah saya mention terus ke Sulawesi daerah Sulawesi antara Sopi Tartiku sama apa namanya Sarguer Sageru ke bawah itu Moke di Indonesia Tenggara Timur Moke sama Sopi juga terus di Papua itu ada oh sorry di Sulawesi Selatan itu ada balok di Papua juga ada balok tapi ada juga Swanserai ada juga yang sebut SBY SBY itu ternyata singkatan dari Salguer Buatan Yuka itu satu daerah di Sentani nah kalau itu dikelola dengan baik dengan tadi ya berstandar jelas ingredient dan bisa mencapai satu ukuran kadar alkohol tertentu yang bisa bisa di apa namanya diukur itu bisa jadi komoditi para wisata kalau orangnya juga bisa apa namanya mengkonsumsi dalam tanda petik dengan bijak karena setiap minuman itu punya efek dan harus tahu dosisnya gitu oke paling itu dulu nanti kita diskusi ya Peng ya lebih lanjut ada satu kutipan yang mau saya ini dari Robin Dunbar dari Oxford study clearly show that these are social and well-being benefit to be derived directly from drinking alcohol especially in relaxed social environment that is why the practice has persisted for so long dia mencoba menjelaskan kenapa praktek minum ini oh jadi saya mau bilang arak itu dari bahasa Arab itu sebetulnya jadi pelarian mereka yang dilarang minum kamer kamer itu kan dilarang ya kan kamer itu fermentasi dibuatlah yang destilasi namanya arak ini buat mereka alasan mereka ini kan bukan kamer ini boleh dong kita minum arak gitu itu katanya asalnya asal katanya arak itu dari destilat di bahasa Arab mungkin itu Peng terima kasih yang belakangnya referensi aja terima kasih Pak Raymond yang sudah memaparkan ini sangat menarik ya tapi uniknya juga kalau Pak Raymond suaranya gak ada ya tadi jadi kalau ketika lukanya ngomong data penting suaranya geresek gitu cuma pas tadi pebubaran baru lancar nah ini mungkin keunikan lagi dari Pak Raymond tapi mudah-mudahan para audien bisa menangkap misi pun mohon maaf tadi ada kendala secara teknis ya suara ya dan juga mungkin perlu digarisbawahin bahwa ini riset ini memang pakai perspektifnya dari ilmu sosial sebagian data riset itu dilakukan melalui penggalian data primer artinya berbasis pada wancara langsung dan juga pengalaman dari informan sehingga mungkin akan ada perbedaan misalnya antara apa yang jadi asumsi umum dengan apa yang dialamin oleh orang yang langsung sehingga banyak sekali data-data yang sebenarnya sifatnya sangat empiris ya mohon ya jadi memang ada sedikit perbedaan kalau misalnya asumsi popular kita tahu lah terutama posisi minuman berakohol di Indonesia cuman tadi adegan menarik kalau saya sedikit simpulin dulu sebelum masuk ke pertanyaan ketika Pak Raymond itu menjelaskan bagaimana minuman katakanlah berminol ya itu merupakan salah satu bentuk manifestasi budaya dari manusia yang sebenarnya sifatnya sangat universal dalam artian hampir sebagian besar komunitas atau masyarakat di dunia itu mengenal teknologi yang katakanlah menyiptakan minuman minol dalam artian jangan-jangan sepanjang ini ya mohon sejarah peradaban manusia ya seiring kemajuan teknologi sehingga mengembangkan pula katakanlah tadi berbagai macam tumbuhan tanaman atau basisnya tanaman itu menjadi suatu minuman dan yang uniknya lagi ternyata bukan fungsinya tidak hanya sebatas fungsi biologis ya atau minuman ya tapi ini berkembang juga untuk membangun relasi sosial dan juga semacam simbolis kita lihat tadi ada beberapa data yang menceritakan bagaimana minuman ternyata punya fungsi ritus atau punya makna bagi sebagian orang dalam beberapa ritus kehidupannya atau bahkan hanya yang mungkin dipandang orang seringkali sepele ya kadang kita nongkrong bareng solidaritas itu kadang hal-hal yang seringkali dupakan itu adalah bagi kita itu sangat penting dalam menjalin interaksi antar sosial antar manusia nah mungkin itulah sedikit simpulan saya dan sambil nanti kita menjelankan diskusi ya mungkin tadi ada beberapa audiens yang sebenarnya sudah gatal ingin bertanya kepada Pak Raymond mungkin bisa langsung saja di open mic dan buka open videonya juga silahkan silahkan ini mungkin untuk awal kita bisa langsung video ada Mbak Citra ya kalau bisa mau tanyakan langsung boleh Mbak melalui video dan audio juga silahkan Mbak Citra selamat malam Pak bahasanya menarik banget kebetulan saya juga lagi main natural fermented saya mau tanya kalau di Indonesia itu ada nggak ragi yang khusus ada di Indonesia aja kayak Jepang kan ada koji kalau di Indonesia ada nggak yang maksudnya ragi khusus atau kita itu di Indonesia pakainya natural yeast atau wild yeast yang nangkep dari udara itu pertanyaan pertama lalu yang kedua apa alasannya hampir di semua kebudayaan dewa atau sesuatu yang dipuja itu dikasih arak atau minuman beralkohol bisa ada cerita lebih lanjutnya Pak soalnya menarik banget sudah gitu aja terima kasih sama-sama mungkin bisa langsung dijawab aja kali ya jadi kita kayak tak talk dan keinteraksi ya kalau ragi itu beda-beda mbak tiap daerah bahannya juga beda-beda dan sebetulnya justru itu yang memperkaya kita rasa kalau dibilang teman-teman rempat itu suka sering ngomong sitra rasa nusantara karena sebetulnya bakteri yang muncul pada saat di tempat yang berbeda itu akan menghasilkan rasa yang berbeda saya gak terlalu banyak ngomongin ini ragi karena gak selalu dengan ragi ada beberapa yang mencampur dengan kayu akar-akaran itu apa namanya untuk apa namanya memancing supaya bakterinya keluar supaya jadi alkoholnya nah untuk pertanyaan kedua dewa itu ada beberapa ini ya apa namanya beberapa aliran yang berbeda karena ada aliran yang sebetulnya minuman itu bukan untuk dewa tapi buat setan gitu dalam bahasa ininya apa buto ya buto kayak di Bali itu ketika saya kesana wawancara itu mereka nuangin ke tanah apa bukan arak apa namanya tuaknya saya tanya kenapa mas dibuang gitu oh itu gak dibuang katanya terus ya kan yang minum bukan cuma kita gitu kan tapi buat itu gitu nah itu juga sempet pendeta Bali itu katanya tidak minum gitu itu bukan bukan untuk mereka beda sama di budaya Kristen ya di Nasrani itu kan justru yang minum pendeta gitu depan nah kalau untuk dewa sebetulnya di budaya keharingan ya di Kalimantan itu terkait dengan baram mereka percaya ada pohon kehidupan itu ada dewa tertingginya nah dia yang menciptakan baram jadi memberikan baram untuk sajian dewa itu seperti memberikan sesuatu yang dia suka atau yang dia tahu apa yang ini yang diminum sama si dewa gitu loh dijadikanlah itu sebagai apa namanya unjuan persembahan ya itu ya di beberapa tempat di Cina dengan budaya ciumnya juga dewanya minum ini kan di Cina juga ada dewa mabuk tuh yang gemuk pakai botol itu bawa minuman apa namanya apa peng namanya peng dari labu peng yang buat botol minuman itu drunken master itu kan itu juga ada dan seperti saya bilang tadi di di budaya Indonesia ada yang masuk dari India itu kan Hindu dan budaya di budaya tantrayana itu tadi minuman dipakai untuk pengantar pengantar menuju kehampaan gitu ya mencapai kehampaan bahasa ini mencapai titik nol lah nol itu nothing hampa gak ada apa-apa gitu nah di Hindu pun juga ada gitu minuman sebagai sesembahan dewanya juga macam-macam gitu di Manado lain lagi mereka diberikan kepada perantara minuman itu perantara untuk menuju dunia roh jadi perantara orang yang kemasukan itu menggunakan minuman beralkohol untuk mencapai frekuensi yang sama saya gak tahu frekuensi yang sama dengan dunia roh sehingga dia bisa dimasuki roh dan kemudian terjadi interaksi antara yang hidup dan yang mati atau apa namanya dunia roh nah disana juga ketika si roh mau keluar biasanya mereka akan minta atau udah disediain mereka udah disediain nih kalau dia bilang sopi berarti dia roh tua atau leluhur tua kalau di Manado itu kan kepercayaan mereka terhadap opo-opo opo itu opang nenek kalau orang ini bilang nenek lah nenek tapi nenek moyang gitu nah kalau dia minta sopi berarti dia leluhur tua kalau dia minta cap tikus berarti dia leluhur muda itu kurang lebih yang dari jaman Belandaan gitu karena cap tikus brand itu munculnya di jaman Belanda tapi kalau dia minta bir usir aja tuh atau tebalikin aja itu apa palsu itu bukan roh gitu itu kurang lebih Mbak Citra kayaknya boleh nih bro enggak moong boleh mas silahkan moong ini ngeri ini pasti ini Indonesia itu ada yang kayak Nuruk sama Koji itu ragi buat bikin tape kalau di Jawa atau kalau teman-teman di Kalimantan buat bikin itu satu trend masih satu keluarga dengan Nuruk dan Koji Makasih Mas itu bukan bakter tapi jamur 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 tapi disitu ada bakterinya juga bakteri itu ya Mas Rahmat mau nanya dong kalau yang dari bambu tuh buat dadiah tuh apa Mas kalau itu Mas Seto yang bisa jawab Mas Seto part gastronomi yang tahu iya itu ngomongnya makanan tau ya Mas tak ajak ngomong minuman di Banggu itu buat makanan ini gak dadi dadiah kan aku bilang Seto makan mulu minumnya kapan ini ini sudah mulai tak racun ini Mas kalau bantu jawab kalau natural yeast khususnya buat makanan sebetulnya banyak ya fermentasi alami yang ada dari ekosistem yang ada di Indonesia dia bisa keluar dari dia bisa keluar dari tadi bambu gitu dari serbuk yang ada di dalam bambu kalau di kalau di Padang tuh di Minang dimasukin susu kerbau dia langsung ngeset jadi kayak yogurt gitu terus juga ada ada dangke gitu kan di Toraja terus juga masih masih banyak lagi natural yeast yang tersebar di alam bisa keluar dari sangrai padi sangrai atas depan nah cuman kalau ngomongin namanya secara secara biologis saya gak terlalu apa nama-nama spesies spesies bakternya tapi yang paling gampang kita naruh ampas kita naruh ampas kedelai itu jadi oncom gitu dengan sendiri saya tahu punya inventaris itu gak di inventaris gak jenis-jenis itu nama-nama itu ya sebenarnya di Parti Kastronomi udah meneliti di delapan kota tentang delapan makanan fermentasi jadi dan kita masih terus collecting sih saat ini yang baru terdokumentasi baik di buku ataupun film tuh baru delapan makanan fermentasi aja ada yang dipakai diantara itu ada yang dipakai juga untuk minuman gak belum belum saya belum meneliti belum meneliti ke minuman tapi ini kemarin baru belajar sama Mas Tile sih untuk bikin fruit wine kita mulai dari yang paling basic adalah gula baru nanti naik lanjut kalau temennya Pepeng itu di Jogja itu Mas Rangga itu dari Salak ini ini update aja Peng ternyata Rangga itu udah gak main bukan gak main udah meningkat dari fermentasi sekarang main desilasi desilasinya dia bikin dua produk yang satu orisinil gitu ya putih yang satu lagi rasa kopi moonshine itu ya moonshine dari Arak ya di luar orang Amerika menyebut Arak dengan itu dipakai sama Mas Rangga namanya gitu gitu nah itu Papa Jim Mas Tile dikir apa nih Mas Tile gimana Mas bikin desilasian apa aku belum bikin desil takut ditangkap polisi tapi ya itu jadi isu sendiri Mas Tile itu soal-soal produksi ya yang yang banyak ditubuhin di lapangan oleh Emon juga sih cuman yang yang menambahin lagi yang ke Bacitra tadi ya dan juga mungkin bisa diskusi memang tentang inventaris dan tadi Emon isu inventaris kekayaan keragaman kita memang salah satu yang mungkin jadi perhatian ya jadi katakan sebenarnya kalau dalam hasil pengalaman ketika wawancara dengan katakanlah pegiat paramu minuman dari lintas generasi mereka kan seringkali memang ada gap semacam penurunan pengetahuan ya jadi kalau misalnya orang yang baram itu kadang mereka tidak tahu tentang komposisi ingredientsnya jadi misalnya cuman hanya menyisakan dari bahan tua kemudian dicampur sedikit ke baram yang baru begitu pula yang lainnya nah ini sebenarnya yang mungkin tanya-tanya yang Bacita tadi yang saya tahu sudah bilang yang memang ini kadang terkait dengan banyak konteks yang ada di Indonesia hingga menyebabkan hal tersebut juga sebenarnya butuh untuk dieksplorasi lebih jauh sih sebenarnya namun pengetahuan itu ada gitu bener banget sama mau nanya ada gak sih komunitas dimana kita tuh bisa bebas ngomongin tentang minuman fermentasi distilasi tanpa takut digerbek nanti semuanya kan ini ada alkoholnya gitu loh sama saya pikir itu sebagian apa ya ada ilmu pengetahuannya ada budayanya jadi tuh ada art and science menurut saya ini tuh komplit banget kalau ada komunitas buat ngebahas gini rame-rame tuh menyenangkan sih menurut saya ada ada Mbak Citra itu namanya alkohol lover dimana Pak? di whatsapp group itu disitu juga kita dapat informasi ada yang membuat misalnya fermentasi anggur tapi yang low low sugar sehingga bisa dikonsumsi sama orang-orang yang diabet katanya mereka coba fermentasi dari teh segala dan kita suka berbalas pantun memesan ya ini ada dari buah pala saya lupa pala itu salah satu penting ya di rempah jalur rempah pala dan pala itu juga dibuat jadi minuman gitu karena kan itu nah peng sebetulnya yang terpenting tadi ya mumpung Mbak Citra ngomong kita ini bermasalah dengan hukum dari berbagai baik dari sisi produksi distribusi dan konsumsi nah produksi tadi yang saya sebutkan di depan ya tidak terukur segala macam nah distribusi ini yang pemerintah sudah mengatur tempat-tempat yang boleh minum jadi kalau kita mau bikin pertemuan di tempat yang boleh menjual boleh mengkonsumsi itu gak apa-apa mbak gitu loh seperti pub bar itu bisa kita pakai buat nongkrong diskusi gitu ya nah yang ketiga itu yang mau saya sampaikan adalah ini saya temukan kasus di Papua umumnya mereka yang tidak punya budaya minum itu yang mabuknya gila-gilaan karena mereka gak punya self-control gak punya apa namanya kognitifnya itu gak ada bagaimana saya sudah sampai mana gitu ya dia minum minum lepas aja beda dengan orang pantai yang mereka terbiasa dengan minum alkohol itu yang jadi masalah dan banyak mungkin orang yang tidak punya latar belakang budaya minum menjadi minum berlebihan ini kata-kata yang menurut saya yang saya ajukan juga ke polisi gitu ya waktu coba kita definisikan mabuk gitu jadi saya bilang ini ke apa namanya kepala staf ahli kapolri pak tidak semena-mena orang minum dia akan melakukan kejahatan setuju setuju nah dalam kondisi apa orang minum kemudian melakukan kejahatan kalau dibilang teorinya teman-teman dikirim itu alkohol related crime gitu ya dalam konteks apa orang minum melakukan kejahatan dalam konteks yang katanya mabuk pak mari kita klasifikasikan mabuk secara ilmiah mabuk itu dari orang pura-pura yang mulutnya bau segala gitu ya udah apa namanya sampai dia tidur tadi mencapai ke hampaan gitu dia tidur itu kita bilang mabuk saya secara antropologi membagi tiga pertama itu yang saya katakan pura-pura mabuk dimana secara fisik matanya masih putih bukan merah matanya masih putih kemudian kalau dia belaga itu makanya saya bilang pura-pura mabuk belaga memalak malak apa ya malak bahasa indonesia apa ya memalak orang gitu minta duit sama orang gitu dengan aroma alkohol supaya orang takut padahal kalau dikejar anjing larinya masih kenceng kalau dikejar polisi masih bisa ngabur nah tahap kedua kategori kedua saya berikan mereka yang setengah mabuk dimana matanya udah merah dan gestur tubuhnya itu dia udah mulai lose control baik pembicaraan maupun gestur tubuhnya karena pengaruh alkohol itu sedikit demi sedikit menghilangkan menghilangkan kesadaran orang gitu nah yang kedua ini dia relatif gak bisa melakukan kejahatan karena orangnya udah doyong ya digeser disorong aja udah jatuh gitu kan dia udah gak bisa konsen nah yang ketiga itu yang tidur klasifikasi ketiga yang tidur yang dia udah apa namanya masuk ke dunia hayalan gitu nah dari tiga klasifikasi ini hanya dua atau hanya satu yang berpotensi kejahatan itu saya bilang di kasus yang lain Kapolres Medan itu bilang setelah jam kerja semua orang Medan itu gila bung mereka masuk ke lapo minum semua oke pak dari yang minum semua berapa persen yang melakukan kejahatan gak bisa jawab dia karena gak ada datanya se-Indonesia gak ada datanya itu penelitian saya dengan teman-teman kriminologi nah ada baiknya begini itu kan kondisi yang berlebihan ya jangan apapun yang berlebihan itu gak baik lah cinta berlebihan juga gak baik ya peng ya ya kan jadi apa namanya jangan terlalu berlebihan segala-galanya gak bagus kelebihan makan nasi gula gitu kan kelebihan alkohol mabuk gak jelas gitu malah bisa kalau kata orang kimia etanol tidak akan menyebabkan mata buta yang menyebabkan mata buta adalah metanol metil alkohol itu yang disebut oplosan itu alkoholnya bukan etanol metanol jadi oplosan itu bukan minuman bapak ibu teman-teman itu racun gitu jadi tolong kalau ada teman media kalau kita bicara minuman minol dengan oplosan itu dua hal yang berbeda oplosan itu sama aja kita minum bygone racun diminum mati gitu kan kenapa waktu minum bygone gak dibilang minum minum apa minuman beralkohol gitu atau gak dibilang itu oplosan gitu itu mungkin ya minumlah dengan bijak gak ada yang larang kok orang orang kita dulu orang sedunia tuh pada minum loh orang Jepang tiap malam mabok malamnya mabok paginya kerja jadi tuh Honda ya kan jadi tuh Mitsubishi kita dikit-dikit gak boleh gak boleh buru-buru bikin mobil bikin motor aja gak ada itu mungkin ya menurut saya ya gak ada hubungannya antara konsumsi alkohol dengan crime gitu dengan kreativitas iya kalau menurut saya oke ya inilah yang yang tadi digarisbawahin ya mohonnya bahwa ini penelitiannya masih berbasis pada apa persepsi dan pengalaman orang ya kita juga tidak jadi dalam hatian apa yang ingin dibicarakan oleh Emon itu adalah hal yang sifatnya kontekstual gitu jadi setiap praktik ataupun terkait minuman beralkohol itu ada konteksnya mungkin yang digarisbawahin gitu jadi memang kita harus menyadari dalam satu situasi tertentu nah mungkin sekalian kita melanjutkan di Tusi ya mungkin sebelum saya lanjutin lagi untuk yang tadi pertanyaan Mbak Citra ini agak menarik ya ketika bicarakan tentang komunitas ya sebenarnya banyak teman-teman komunitas yang aktif Mbak mungkin nanti tinggal kayak tadi ini JG sudah bilang ada lapids.id Mas Tele juga sudah bicara tapi kalau kemarin ketika kita pelakuan pelitian di Jogja itu menarik ya ketika awal munculnya mereka dalam tanda kutip membangun atau menciptakan minuman berakohol tujuan awalnya sebenarnya bukan ingin membangun minuman berakohol tapi membangun aktivisme sebenarnya jadi mereka sebenarnya bagian dari kegiatan gerakan mereka sebenarnya terutama diperakasi oleh beberapa mahasiswa yang sering buat kreatif apaan-menciptakan berbinuman jadi itu agak unik sebenarnya menempatkan posisi minuman berakohol dengan komunitas dan sebagainya nah sebelum kita lanjutin lagi ini ada dua orang yang sudah mengkat tangan mungkin awalnya saya akan kasih ke Mas Fikri ya nanti silahkan Mas Fikri memperkenalkan diri dari mana apliasinya silahkan Halo Mas Fikri apa kabar baik Mas Fikri silahkan Mas Fikri langsung saja kalau kita gak ngobrol ya saya iya mau nanya soal ini minul ketika zaman Nusantara itu apakah dilakukan juga untuk gastro diplomasi apakah minul ini juga menjadi jambuan untuk pertemuan antar kerajaan gitu dan minuman apa yang saat itu tren untuk gastro diplomasi kira-kira itu sih Mas Bepeng pertanyaannya oke baik Mas Fikri terima kasih atas pertanyaannya kita setapung lagi mohon maaf ya kayaknya ini di zoom saya ada kendala teknis jadi yang resen itu tidak terlalu kelihatan jadi bisa mungkin langsung untuk mengaktifkan mix saja terima kasih oke silahkan untuk Pak Raymond menanggapi oke di beberapa catatan kuno itu ada ya sebetulnya dalam perjamuan kayak di Majapah itu kan ada taman apa apa namanya kolam segaran ya pasti namanya saya lupa ada kolam besar itu ya itu raja biasanya menjamu tamunya disitu dengan mengkonsumsi minuman dan kemudian agak sedikit pamer gitu ya gelasnya atau cawannya itu dibuang ke kolam itu gitu dan di lain dan di lain sisi juga dalam acara-acara apa peresmian negara tanda petik peresmian negara saat itu seperti yang ada di Prasasti itu ya tahun 2002 itu itu juga disebutkan jenis minumannya yang yang desilasi itu cinca tuak sama satu lagi yang eh sorry yang fermentasi itu cinca dengan tuak dan yang satu lagi itu sidu itu desilasi memang ada dipakai pada jaman dahulu gitu tapi di Jawa yang ada datanya ya tempat lain saya gak tahu silahkan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan iya selamat malam mas bereng bang raimon selamat malam saya yohan mau tanya ini sih tadi menarik ya karena terkait sama rempah artinya kan banyak hal rempah ini mempengaruhi peradaban kita termasuk soal minuman beralkohol nah saya ingin tahu tentang bagaimana proses pembaruan tradisi minuman beralkohol dari luar gitu ya katakanlah minol impor ya jaman-jaman mungkin dulu gitu dengan tradisi setempat gitu bagaimana proses pembaharannya terus apakah tradisi lokal adakah tradisi lokal yang mengadopsi tradisi minol impor itu kira-kira gitu sih dan saya suka sekali soal jargon tadi ya minumlah dengan bijak setuju sekali sih oke terima kasih mencintai dengan bijak juga cakep tuh ya oke mas Yohan makasih banyak kalau jadi di awal presentasi saya tadi saya sampaikan bagaimana minuman itu bisa masuk jadi waktu itu pertanyaannya apakah teknologi atau minuman itu asli buatan Nusantara saya gak berani bilang iya karena kita gak tahu yang kita tahu ada interaksi agama kita kan impor semua ya jadi yang awal-awal itu kan Hindu dan Buddha gitu ya mereka yang masuk dan di Hindu eh sorry di India itu dari sekian ribu tahun sebelum Masehi udah ada minuman beralkohol agamanya masuk otomatis menurut saya minumannya yang sebagai bagian dari upacaranya juga masuk nah sejalan dengan jalur rempah tadi terjadi interaksi orang-orang dari negara lain atau dari bangsa lain yang mungkin mereka juga punya teknologi membuat minuman nah jeleknya bangsa kita nih mohon maaf yang dari luar itu lebih bagus daripada produk dalam negeri itu yang terjadi waktu itu saya bicara dengan salah satu sejarawan dan juga wartawan soal kenapa diponogoro meminum brandy wah itu elit orang-orang bule itu minumannya botolan gini ya coba sekarang deh mas lihat minuman tradisional botolnya aqua mas gak ada yang pakai botol bagus botolnya aqua gimana mau menang lawan luar gitu ya dan di penelitian saya di Kalimantan Tengah di teman-teman LSM itu saya tanya Pak Raymond apakah mohon maaf Pak Raymond kena kena lockdown kayak Pak Raymond tapi kita sambil menunggu Pak Raymond mungkin saya melanjutkan dari Mas Yone ini memang menarik tentang isu import dan sebagainya kebetulan kalau saya cerita lagi salah satu bagian pelitian saya dengan Pak Raymond juga itu sebenarnya tahun 2015 ketika masa-masa ada pengontrolan besar-besaran terhadap distribusi minuman nah ketika itu terjadi banyak informen sebenarnya merujuk tentang kenangan mereka tentang proses minuman minuman yang tadi ya Mas Yone ya pakai minuman tradisional dan sebagainya cuman yang jadi satu bagian itu yang muncul dari data empiris itu memang minuman import itu ada satu kuningan karena dia memberikan nilai lebih atau ada value yang beda ketika minuman import gitu baik soal rasa tapi yang terpenting prestis atau ada kelas sosial yang dimuncul itulah yang seringkali muncul tapi kondisi berbeda sebenarnya itu terjadi dengan pola kata-kata ini saya sembarangan ya dalam artian saya belum melakukan riset lebih jauh ketika kita lihat pola praktik minum di Indonesia Timur kalau kita tahu kata Sopi yang sering kita dengar itu kan asalnya dari bahasa Belanda sebenarnya Sopi atau minuman ringan gitu jadi ada pembalikan satu sisi ada minuman minuman informasi ketika contoh Pak Raymond tadi tentang di Ponogoro minum brandy atau wine atau seringkali kalau di beberapa serat serat-serat yang sebenarnya mencoba untuk berkritisi para bangsawan Jawa jaman dulu salah satu ejekannya adalah kan ketika seorang priai itu minum jenewar kalau kita pernah dari kata jenewar kan itu sebenarnya minuman impor yang dikonsumsi oleh para bangsawan tapi di beberapa serat yang kritis itu dijadikan bahan ejekan wah priai kok ini jenewar tapi di Indonesia Timur ada situasi kebalikan satu hal minuman yang tadinya elit mungkin karena akses dan sebagainya itu malah menjadi minuman yang sifatnya publik dalam contoh Sopi tadi ya ada proses mimikri dari atau penghimentasian dari orang-orang lokal atau publik lebih luas untuk mencoba mengkreasikan minuman mereka sendiri inilah akhirnya Mira dan sebagainya muncul untuk bersandingkan minuman impor yang masuk jadi memang ada pola interaksi pola saling mempengaruhi antara kedua hal tersebut dan ini menjadi keunikan atau bisa jadi dibilang bentuk keragaman yang sebenarnya terjadi di Nusantara ini Mas Yohan baik ini Pak Raymond udah sudah balik udah-udah ada yang oh iya ada yang aku miss gak gak tau kenapa putus iya kenain nih Kalimon aspirasi global Kalimon ngomongin sel kom sel gratis nih ada yang kelewat ada yang kelewat gak pertanyaannya tadi ada yang kelewat gak saya gak ada oke belum masih kepotongnya tadi Raymond di Ponogoro oh udah lewat Ponogoro tadi bahwa interaksi itu kan memang terjadi ya bahwa minuman itu memang ada di sini sehingga ketika minuman modern masuk gitu ya itu ya udah gak beda gak aneh lagi gitu bahwa masyarakat kita bisa minum dan apa para kru kapal itu menyetok minuman itu untuk konsumsi mereka di perjalanan gitu gitu Mas Yohan iya bisa gak kita bisa ngelihat apa mana yang minuman yang asli Indonesia gitu tadi kan memang agak sulit ya menerkanya karena emang negeri kita bagian dari apa tujuan dari para pendatang gitu nah kira-kira bisa gak sih kita bisa melihat ini minuman yang asli Indonesia ini yang dipengaruhi oleh luar kalau kalau dari saya gak mau terjebak kata aslinya itu ya Mas jadi kalau di bilang asli enggak juga karena tadi ada pengaruh budaya luar ya budaya Hindu budaya gitu kan tapi kalau kita lihat dari folklore cerita rakyat misalnya saudara-saudara kita yang apa namanya mengandung kepercayaan kehadiran mereka merasa bahwa itu udah dihiman dari dewa mereka gitu atau misalnya orang-orang di menadu yang melihat bahwa ketika mereka cerita rakyat itu ketika mereka duduk ketetesan air dari mirah itu dia merasakan sesuatu yang segar dan apa itu yang dianggap mereka bukan apa diajarin dari luar tapi mereka menemukan atau di Papua misalnya di orang-orang biak yang peradabannya paling maju di Papua itu mereka bilang itu dari folklore-nya mereka ya mitosnya mereka tentang Marma Carey itu bahwa apa namanya ketika si bapak tua ini sedang menjaga pohonnya karena apa pohon saguer karena ini selalu hilang tiap hari kok nggak ada hasilnya tiap hari kemudian dia jaga dia ngambil bintang nah kayak gitu kan berarti orang biak itu sudah punya apa namanya sudah memanfaatkan dari pohon-pohon aren ini untuk menjadi minuman gitu bukan dari luar kalau itu bisa dikatakan sebagai suatu cerita rakyat dan diakini turun-temurun nah itulah yang asli gitu umumnya semua fermentasi mas nggak ada yang desilasi kalau menurut saya ya desilasi itu bawaan oke baik tapi kita bisa bilang kalau tradisi minol ini kearifan lokal gitu oh tentu tarif sekali ya ya tadi kalau ada satu kasus mas ada yang orang tuban nggak ada ini saya dengar di posum kemarin itu tuban itu araknya dilarang arak tuban itu sekarang dilarang oleh pemerintah gitu kan sementara tuban itu itu yang legend bukan ya bukan mas mereka bilangnya ada yang legend tapi mereka kasih tau saya araknya jadinya yang di desilasi itu sebetulnya kalau kesebaran desilasi itu penelitiannya pepen itu mulai dari Surakarta mulai dari Solo dari Tiba Konang itu ke terus ke Timur itu budayanya semua tapi di tuban yang disebutnya arak tuban nah sementara ini kan pelabuhan terbesar Majapahit waktu itu ya pelabuhan terbesar Majapahit nah saya bilang tolong bilang sama orang Tuhan jangan kumpulan Majapahit kalau arak dilarang karena orang Majapahit minum arak gitu mas jadi memang itu ada satu budaya budaya itu kan ada nilai-nilainya gitu bukan maksudnya ini judulnya menjebak tradisi itu kan apa yang sering dilakukan gitu ya tapi kalau dia menjadi satu bagian dari budaya ada nilainya jadi minuman ini keluar bukan sembarangan ada pasalnya kenapa minuman ini keluar gitu terima kasih siap kata-kata daerah dengan sebeda hutan dan sebagainya ketika saya lakukan pelitian memang tradisi minuman itu hilang untuk beberapa tempat yang sebenarnya ada jadi area untuk eksploitasi untuk eksploitasi ekonomi dan itulah disitulah masuk dengan intensi minuman-minuman impor atau pabrikan nah ini sebenarnya ada yang perlu kita highlight lagi yang sangat unik sebenarnya dari posisi minuman beralkohol untuk dalam konteks diusantara bukan hanya sekedar materialnya atau minumannya saja tapi ternyata itu memang integral dengan katakanlah pola kehidupan komunal mereka karena memang kalau di beberapa tempat yang tradisional mungkin Pak Remun bisa lihat ya misalnya di Selawasi Utara yang masih tradisional kadang kepemilikan dan pengelolaan minuman tradisional itu kadang berbasis komunitas yang jadi sangat unik ya beda ketika nanti dikapitalisasi di Bokonang pun yang terkenal dengan kampung Ciu itu jaringan atau relasi sosial berbasis komunitas itu memang masih ada belum katakan belum beralih nah itu yang jadi sangat menarik ketika posisinya di Indonesia ya minuman beralkohol dan pengelolaan ya nah ini apakah saya lanjut lagi ya Mas Remun mungkin masih ada yang penasaran atau ingin menghujat Mas Remun gak apa-apa kan ya atau ada yang boleh ya mas bebas sama belajar sama-sama belajar kita kan keterbatasan dana kalau bisa ya kan setuju Pak Remun punya data dari tempat lain bagus banget cuma aku mau respon perempuan dulu beberapa tempat memang minuman tradisional tergantikan oleh minuman modern kenapa pertama ready to use di wakata-wakata kalau misalnya mau bikin apa namanya barang itu kan prosesnya lama ada ritual sudah lama enggak gampang karena dia punya nilai nilai-nilai agen gitu ya nilai-nilai budaya sementara kehadiran minuman modern kalau Pak Pang bilang minuman kapal minuman yang diturunkan dari kapal minuman modern itu udah tersedia tidak buka itu juga apa namanya salah satu hal ya kekalahan kita dalam terpetik dibanding minuman modern mungkin kita lanjut dulu kali ya kalau ada yang masih penasaran atau bertanya bagi floor karena waktu ini semakin ternyata enggak disadari waktu cepat banget berlalu ini kita kan bilang masuk-masuk oke bagi audiens yang inget langsung bertanya mengkritisi atau menghujat Pak Raymond silahkan bebas selamat malam nama saya terima kasih buat presentasi yang luar biasa Mas Raymond dan Mas Irvan yang saya ingin tanyakan begini ini kegiatan disilasi di Indonesia di Nusantara ini kan masih dianggap moonshining illegal distilasi distilasi illegal sedangkan banyak produk-produk dengan merek yang import yang sudah diproduksi lokal yang sah apakah ini yang saya ingin tanyakan apakah ini kira-kira ya seperti monopoli gitu atau bagaimana menurut pendapatnya inilah ya yang dilihat sebagai apa ada jurnal Pak sebelum nanti Mas Raymond ini ya kenapa di masa modern itu muncul aktivitas minum terkait sama minol ya waktu itu kalau saya saya baca salah satu jurnal memang ada Al Capone Sindrom gitu jadi bayangkan kebijakan Amerika tahun 1920 itu sampai sekarang secara global itu masih diterapin nah nanti Mas Raymond akan cerita konteks di Indonesia silahkan ya memang kembali lagi saya enggak tunggu diri mayoritas masyarakat kita kan muslim dan disitu dikatakan bahwa kamar itu haram walaupun saya sudah berargumen bahwa di Al-Quran tidak ada pelarangan atau pengharaman kamar yang ada itu hindarilah itu Al-Quran 90 hanya itu yang ada kamar dan di sisi lain di ayat yang lain nanti kalau Anda masuk surga Anda akan mendapatkan kamar murni terus saya mikirkan ini orang menaduk bikin kemarmurni yang namanya desilasi itu kan jadi enggak masuk surga orang menaduk sudah merasakan gitu nah terkait dengan peraturan yang ada Mas itu industri punya peran punya peran karena mereka mau memonopoli minuman menggantikan minuman tradisional itu ke minuman mereka tapi sejak adanya apa namanya apa namanya RUU anti minuman beralkohol masuk proyek mereka kami sadarkanlah kami antropolog mengatakan mulai sekarang Anda tidak boleh lagi mengeliminir minuman tradisional Indonesia kenapa tanpa mereka Anda itu tidak kuat kenapa minuman tradisional ini karena disingkuti oleh nilai-nilai budaya dan kalau tadi saya sampaikan peraturan yang terakhir itu ya dari Kementerian Pendidikan Bersal Pemajuan Kebudayaan itu jelas apa namanya kriteriannya apa saja yang bisa apa namanya dilindungi dikembangkan ada ada 4 poin dilindungi dikembangkan dibina sama satu lagi atau ya pokoknya ada 4 poin saya lupa satu lagi itu fungsinya pemerintah berbasis itu sebetulnya sah minuman tradisional dibina untuk apa namanya memenuhi standar tadi itu yang dilakukan oleh Bukati Minasa Selatan Ibu Teti Parundu itu dilegalkan juga oleh Gubernur Flores Flores kerjasama dengan Universitas itu mengeluarkan SOPIA yang terstandar mereka klaim 48 persen itu bisa tempat lain pun bisa tadi selain dengan kata apa namanya budaya tapi juga bisa buat komoditi pariwisata artinya kalau budayanya mati minuman ini sudah mati sudah pasti suara saya kenapa ya putus-putus ya pecah oh pecah emang tempreng itu warna saya kok bahwa sebetulnya secara hukum sudah ada perlindungan perlindungan budaya serta minuman tradisional itu bagian dari budaya ayo hidupkan artinya nilai-nilai budayanya dihidupkan ritualnya kembali dihidupkan mengenai keapsahnya itu yang saya pertanyakan keapsah apanya ini hukumnya itu satu hak ini dianggap sebagai moonshining yang tidak legal tidak sah tidak sebaiknya dibuat di paradigma penegak hukum masih begitu apalagi ditambah dengan oposan tadi ya tapi kalau misalnya itu betul dibina dalam bentuk UMKM misalnya ya kan dia bisa diberi apa istilahnya apa namanya pajak itu buat pajak diberi apa peng cukai 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 kan pemasukan buat daerah ada gitu kan tapi tadi selalu ada tulisan ya kan merokok membunuhmu tapi kita tetap merokok peng merokok membunuhmu peng tapi kan kita tetap merokok di minuman pun bisa minumlah dengan bijak kalau gak salah dibintang itu udah ada kalau saya gak salah ya udah ada kata-kata itu minumlah dengan bijak nah sekarang tinggal kita ikutin aturan yang ada tidak boleh menjual sembarang tempat ikutin jangan sembarang tempat gitu dan tempat itu yang menentukan siapa minimal level wali kota bupati itu dia bisa mengeluarkan tempat-tempat yang boleh minum misalnya bar pub gitu kan atau kayak di Jakarta ini Cira Datang Square itu ada satu tempat buat jual minuman doang tapi gak boleh minum disitu minumnya gak disitu tapi dia hanya menjual minuman gitu kalau di minimarket gak boleh saya setuju walaupun orang teman-teman industri itu wah penjualan kita menurun tapi saya setuju karena di support minimarket itu anak kecil pun di formen boleh dan peraturan dari pemerintah tidak dijalankan bahwa yang boleh ya boleh membeli minuman adalah yang berusia 21 tahun dengan menunjukkan KTP gak pernah ditakon mas gak pernah ditanya umur berapa KTP-nya mana enggak lah kalau bocah bilang disuruh bapak ya dikasih aja sama pelayannya kan gitu kontrolnya itu yang gak ada gitu ini sangat menarik ya membicarakan minol terkait dengan budaya di Indonesia terutama apalagi kalau kita bicara tentang budaya di Indonesia sebenarnya kata yang sangat problematis juga ya atau udah matian kata yang sangat seringkali diperterbatkan gitu karena seringkali orang memaknai namanya budaya itu terkait dengan otensisitas keaslian atau bisa dikuasain oleh salah satu pihak yang dominan nah hal ini yang sebenarnya yang tadi Pak Raymond cerita mas selain legal sebenarnya ada menek juga yang tadi sempat saya singgung tentang munculnya minuman berakol sebagai bagian dari saya lihat sih bagian dari aktivisme ya atau aktivisme dari anak-anak yang mereka bilang sebenarnya anak usil iseng aja awalnya jadi kalau sejarah beberapa komunitas lokal yang menciptakan minuman fermentasi mereka sendiri yang udah kreasi yang mengembangkan dari tradisional menuju yang pasar sekarang itu awalnya iseng gitu cuman yang kadang seringkali dilupakan itu memang ada kesenjangan pengetahuan yang terjadi ya mohon ya damatian kita selalu secara umum kan selalu dilabelin adalah barang yang sifatnya ilisit itu adalah barang yang punya resiko kesehatan medis atau apapun yang sangat berbahaya ada standarisasi industri yang dipakai cuman kalau dilihat di lapangan ternyata anak-anak yang tadinya iseng itu memang sebenarnya sudah tahu tentang takaran tadi ya jadi mereka tahu ketika meracik atau meramuk itu penuh dengan pertimbangan atau bahkan bisa jauh melebihi dari standar teknis dan ini pula yang jadi sangat unik kalau kita bicara tentang politik budaya di Indonesia kita mungkin akan sulit mencari terjemahan kata koktel bingung di Indonesia jadi bahasa apa tapi ini menunjukkan bagaimana sebenarnya kajian pengetahuan tentang mungkin salah satu manifestasi budaya terutama minuman itu memang jarang dikaji kalau contoh kita bandingkan dengan wine wine kan sebenarnya bagian tradisi budaya prajis tapi kita tahu sendiri bagaimana struktur pengetahuannya itu sangat kompleks dari mana asalnya berapa tanahnya berapa suhunya anggurnya di mana keluarga siapa yang membuatnya itu sangat kompleks setelah kalau kita lihat di lapangan yang hasil pipian Mas Raymond itu kadang malah menceritakan hal yang miris dari keluarga-keluarga pembuatnya itu sudah mulai hilang sudah tidak tahu lagi akarnya di mana dan sebagainya nah ini menunjukkan bagaimana kompleksnya pemasalahan minuman dan kebudayaan di Indonesia itu sih tambahannya sedikit jadi kayak di Kalimantan kan gak bisa ngambil pohonnya misalnya metik daun ininya terus matahari di saat ini itu itu gak boleh dalam kondisi duka sedih segala nah itu saya tanya kesehatan teman-teman dari kimia supra ya itu kenapa ini oh bisa jadi mas karena ketika mens misalnya atau menangis sedih itu ada bakteri yang keluar dan itu akan mempengaruhi rasa minuman yang dibuat jadi sebetulnya kebijakan apa namanya bukan kebijakan pengetahuan lokal udah tahu kalau ini ada bakteri segala macam gitu kan cuma dibasarkan dengan begitu Anda tidak boleh membuat minuman begini itu sih yang membuat salah satu yang membuat rumitnya untuk membuat minuman yang asli tradisi gitu ya yang menarik kemarin dari Bali ada kabar pada saat pandemi ini mereka beralih membuat alkohol untuk disinfektan dan komunitasnya itu ada sekitar seribu petani atau petani yang bisa memproduksi arak di Karangasem itu kan sebenarnya luar biasa untuk industri dalam negeri maupun untuk kemungkinan untuk ekspor ya untuk konteks Bali sangat majumat kalau menurut saya untuk konteks Bali karena mereka bukan cuma ngomongin tuak dan arak mereka sudah legal untuk memproduksi anggur namanya Tababai Tababai itu hebat banget luar biasa anggur lokal itu loh mereka sudah bikin itu ya jadi sebetulnya tidak sulit kok mereka petijin kok gitu kan kenapa bisa mereka petijin gitu dan untuk apa namanya tindakan Pak Gubernur dengan meminum arak Bali yang katanya sih bukan arak sembarangan ya bukan arak tradisional nah saya tanya ke dua dokter salah satunya kepala mantan kepala RSM Prof Akmal Tahir Prof saya minta konfirmasi itu kan apa namanya apa benar COVID itu akan karena COVID itu hidup karena terlindungi oleh lemak sejenis lemak lemak itu akan hancur kalau kena sabun segala dan kena alkohol 65% ke atas saya konfirmasi sama teman saya yang dokter ya 65% ke atas lu bisa gak minum yang segitu kan gak mungkin gitu ya tapi terus saya bilang oh beder saya minum 40% ya kan daripada saya gak minum sama sekali paling gak itu COVID kalau jawatan saya bilang 40% dan ke-65 daripada nol mungkin itu atau saya gak tahu apakah ada apa namanya tadi saya bilang ada beberapa budaya yang memakai minuman tradisional itu sebagai obat nah itu sebetulnya usuhan saya untuk penelitian tahun depan kalau dapat dana saya meneliti hubungan minuman beralkohol tradisional dengan obat jadi kajian antropologi kesehatan sebetulnya itu yang perlu kita jangan bisa COVID aja mati gitu kan misalnya itu kalau saya gak keheran lebih baik minum 40% daripada nol gak diminum sama sekali kan sedangkan di Yunani kan ada yang Uzo itu yang kandungannya 90% ya terak sekali membakar sekali atau berapa ya dari Itali juga di atas 60% itu awalnya mas tapi biasanya kalau untuk konsumsi itu tidak tidak langsung diminum satu kedua atau jadi ban campuran namanya yang lain ketiga disajikannya di bekar dulu mas alkoholnya langsung turut jadi waktu saya di Kalimantan itu nyoba anding dia itu bilang kurang lagi 40% anding itu distilasi terus terus saya sudah bakar jadi kurang lebih 30% 30% oke lah masih bisa inilah maksudnya saya kan lagi penelitian jadi enggak inilah enggak goyang kalau 30% itu masih bakar penyajiannya ini minum langsung wah luarokan langsung ini sih kalau segitu ya waduh saya cat tikus aja 50% di kampung itu itu udah kayak apa ya rasanya itu habis itu itu sedar sih cuma kan kayak kebakar kayak kebakar gitu gitu ya ya covid mati tadi lah ya kalau minuman lokal baru 40% minumnya 2 botol minumnya 2 botol kalau budaya minum yang saya tahu di menadu karena mereka konsumsi cat tikusnya kan dosis tinggi itu mas alkohol tinggi mereka berpatokan pada 1 sloki jadi gelas kecil gitu 1 sloki itu tambah darah 2 sloki itu naik darah 3 sloki itu 4 darah jadi enggak boleh lebih enggak boleh lebih dari 3 ukuran mereka gitu jadi paling enggak 1-2 lah masih boleh 2-3 itu enggak 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 direkomend oleh mereka biasanya 1 sloki dosisnya nah teman saya ini saya enggak tahu yang buat yang perempuan ibunya itu dari muda minum 1 gelas anggur setiap hari 1 gelas anggur merah setiap hari terus jadinya apa alef muda mas tampangnya mas saya bilang waduh saya tahu kalau saya minum sekarang sudah kelihatan tua juga tapi ini benar dan anaknya pun mulai ngikutin tradisi ibunya untuk minum 11 wine setiap malam dari generasi sel jadi orang seger terus atau bagaimana peradaran darah lancar ya itu dan anggur merah menurut saya mendapatkan perhatian banyak di berbagai tempat di berbagai kalangan masyarakat budaya itu amer 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 itu orang tua satu lagi apa peng di magata saya lupa namanya bukan magenta dimana anggur malaga jaman jadul makanya anggur orang tua itu apa ya tidak merasa terganggu dengan masalah minuman-minuman yang dilarang itu itu loh pasar mereka renteng soalnya dijualnya tukang jamu ya mas bukan minimarket bukan jamu ada anggur merah itu saya itu gak sabar menunggu pemerintah sebenarnya karena produk import yang punya yang sudah ada brand sudah diproduksi lokal itu banyak kan sebenarnya dan sudah pakai pajukai sudah terjual dengan sah mungkin ada semacam batasan-batasan seperti ini seperti rokok juga dibatasi izinnya juga dikeluarkan lagi gitu dianggap sebagai investasi negatif ya kita tunggu aja mas pengusaha lokal yang berani gitu ya yang berani karena kan gak ada saingan dalam tanda petik kenapa karena kayak jimbin atau apa vodka apa namanya di Amerika misalnya di Rusia atau di Indonesia ratanya kan sama karena tersandar tapi yang punya kita ini kan orang lain belum tahu gitu kan dan kita bisa ngatur itu branding sendiri kita bisa bersaing internasional ya kan saya penuh tanyakan itu mas tapi ini seolah memang kalau dengan peralatan khusus distilasi yang benar itu dianggap skalanya industri bukan tradisional lagi untuk peraturannya itu untuk menghidupkan tradisi dan kearifan lokal yang berkaitan dengan budaya disitu terjadi semacam apa ya gesekan-gesekan semacam konflik kebijakan yang mana ini yang ketat karena untuk lebih high gain untuk memajukan industri ini untuk pariwisata itu dibutuhkan alat-alat yang lebih aman tidak dioplos jadi harganya baik itu kan tidak murah-murah sehingga dioplos gitu maka ini yang terjadi juga mohon udah matian kalau kita lihat beberapa regulasi yang ada sebenarnya itu pengaturannya lebih kepada distribusi atau logistik produksi dibandingkan dengan praktik minumannya itu sendiri dan ini yang jadi pemain jadi sempat isu juga dari peminum dan juga pihak pembuat atau penelitian dilakukan bahwa memang aturan hukum di Indonesia memang memperketat proses produksi dan juga distribusi arahnya ke situ jadi itulah yang jadi pertanyaan kenapa seringkali jadi rujukan bagi penegak hukum atau pembeli license untuk usaha itu selalu mengarah kepada standarisasi bagaimana ingredients dan sebagainya mungkin sebetulnya semua produk produksi distribusi sama konsumsi nah tadi misalnya gini untuk penggunaannya antara yang adat dengan yang komersial misalnya kan bisa dibedain di Bali pun ada tarian sakral yang untuk konsumsi turis kan tapi kan gak diikutin semuanya dan orang tahu oh ini tarian ini bukan completely sakral karena ini udah ada beberapa yang diinikan dihilangkan gitu ya dari aturannya kalau untuk minuman kenapa enggak ya kan kita bisa nih ini yang untuk khusus untuk upacara ini yang kita bilang produk yang gila banget nih tapi yang buat konsumsi itu lain lagi mungkin ini sesi terakhir satu pertanyaan terakhir dan singkat karena berhubung dengan waktu juga si Mon emang ada sesinya ada sesinya gak ada waktu kita juga udah lewat 20 menit kalau dari chat ini sangat menarik bagaimana posisi fermentasi dalam kehidupan budaya kuliner kita juga kan sebenarnya saat akrab ada ketanguli tapeuli kalau di ini muncul ada acar toco fermentasi kuah kata kegir dan teman-teman lain juga bicara kuah-kuah pempe pun sangat fermentasi cukak nah dari floor apakah ada satu pertanyaan yang singkat untuk pertanyaan penutup ya sebenarnya karena sangat waktu juga kalau tidak ada bikin grup Pak Remon kalau penelitian saya mau diajak geger boleh nanya lagi gak boleh terakhir tapi singkat boleh nanya lagi tapi singkat satu pertanyaan singkat karena waktu ada gak sih tradisi listan yang udah ditulis atau cerita rakyat mengenai minuman fermentasi tradisional kalau misalnya dari pembahasan tadi kan kayaknya sangat menyatuda dengan kehidupan masyarakat saat itu gitu loh soalnya saya dari waktu jaman sekolah gak pernah gitu baca cerita rakyat yang ada unsur-unsur minuman tradisional baik itu untuk ritual atau apapun juga terus terang baru tahu hari ini beneran makasih ya langsung ya Peng kalau boleh-boleh silakan kalau yang untuk proses pembuatannya yang di buku-buku gak ada itu hanya ada di hasil-hasil penelitian gitu kan penelitiannya Pepeng mungkin penelitiannya Kucup atau teman-teman dari antropologi se-Indonesia gitu ya tapi tidak dipublish umum nah sementara untuk cerita-cerita rakyat yang ada ada di museum misalnya di Kalimantan Tengah itu terkait misalnya dalam upacara ngelamar itu minuman disebutkan dia harus bawa minuman itu kemudian di Menado Menado itu aduh saya lupa nama upacaranya apa jadi membuka rumah atau menempatin rumah baru itu ada diindikan dengan tarian kemudian si penari akan minta ketuan rumah mana sopinya mereka masih pakai bahasa tua sopi bukan cap tikus mana sopinya itu ada silahkan dicari tapi aduh saya lupa nama upacaranya kata kuncinya nama upacaranya itu ada mbak Cita ada tulisan tulisan itu jadi kalau misalnya kita googling bisa nemu ya cerita-cerita itu pak insya Allah tapi tadi saya lupa namanya apa upacaranya di Sulawesi Utara atau cari kata kuncinya upacara rumah baru atau upacara naik rumah ada bahasa lokalnya saya lupa saya menadonya karbitan soalnya per tiga doang kalau kemarin sih mbak Cita kalau saya waktu pelitian untuk ini kemarin itu saya fokusin kepada sebenarnya buku-buku ini agak menarik nih usahain kalau bisa nemuin buku investorisasi budaya dari Dave Digbut itu di atas tahun 2000-an itu masih banyak catatan yang lumayan lengkap relatif tanpa ada kajian soran atau ada yang diperhalus nah itu nah akses itu itu banyak di perpustakaan daerah kalau dia masih ada raknya ya karena kan buku-buku yang biasanya antara lelang atau enggak atau di kemendikbud cuman tantangan yang jadi usil lagi yang kedua itu memang kajian studi tentang minuman beralkohol di Indonesia secara ilmiah itu kan belum terlalu kuat ya menurutnya memang sekarang ada yang membuat anotasi atau membuat semacam katakanlah kita membuat ensiklopedi minuman keras nusantara aja tidak ada ya di Indonesia kita bikin tapi kan perlu kajian dulu ya kan perlu kajian dan enggak ada yang mau bayarin siapa yang mau bayarin ya itu sebagai gambaran sih Mbak Citra bahwa hal-hal semacam itu yang bersifatnya anotasi atau diksyoneri ensiklopedia memang jarang jadi memang harus Mbak Citra kayak berbuluh hata karun lah mencari tiap lembar cuman mas peping punya enggak buku-buku itu tadi inventarisasi nilai-nilai tradisional yang terbitan tahun waktu itu ke perpustakaan daerah mas pepek punya enggak 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 waktu itu kan ratu-latulap oh di Jogja di Jogja begitu pula dengan Ucup Sofian ketika dia di Kalimantan dia ke perpustakaan daerah cari buku-buku lama di tahun lama 97 kan banyak ngeluarin kayak seri ini atau grafi ya nah itu masih pada damtada kutip ya Mbak masih agak eksplisit kalau perpustakaan nasional ada enggak ya di Jogja enggak saya enggak 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 kementerian itu menerbitkan buku tidak boleh diperjual belikan satu tapi juga tidak didistribusikan itu masalahnya susah ya itu cuma ngabisin anggaran doang soalnya yuk kita cari sama-sama gitu kan cari sama-sama nah ada bukan jebakan kesulitannya naskah-naskah etnografi lama gitu ya tentang Indonesia yang ditulis oleh para etnographer kadang-kadang judulnya tidak spesifik itu jadi udah gitu kalau naskah lama kan enggak ada indeks ya kata kuncinya enggak bisa dicari gitu nah untuk membaca itu ya mau enggak mau kita lihat budaya misalnya tadi saya udah kasih clue tempat-tempat yang dingin atau berangin itu dalam ritualnya melibatkan minuman gitu nah mungkin cari apa kajian-kajian etnografi di tempat-tempat seperti itu kecuali Sunda ya kecuali Sunda Sunda tuh hilang sama sekali katanya tapi menurut temen di Pangandaran masih ada terus orang suka bumi bikin cuka mon cuka itu lewat proses alkohol dulu gitu kan baru jadi cuka pertanyaannya dikicipin enggak gitu tapi yang jelas dari sisi makanan dari sisi makanan jelas orang Sunda mengkonsumsi tape dan tape itu beralkohol ya itu oke yuk cari sama-sama iya sayang banget kalau hilang iya kata Bung Geger ini buku fermentasi Indonesia udah dibukakan oleh Sandor Kars ya mungkin Mbak Cita bisa nanti tanya ke Geger tentang anotasi bukunya ya atau tentang nama lengkap bukunya ya saya sih belum baca ya itu tapi unik kalau lihat buku-buku Dek Diput zaman dulu itu sebenarnya banyak hata karun ke budaya Indonesia yang sebenarnya mungkin sekarang udah bisa dikatakan punah sih ya udah banyak tradisi yang memang sudah berubah ini ada tawaran untuk ngumpulin ya secara virtual saya lempar ke yayasan Rempah Nusantara website-nya bersediaan lampu enggak misalnya kalau memang ada space bisa nampung ya kita kumpulin aja ke yayasan Rempah Nusantara materi-materi itu tapi ibuk ya jangan fisik gitu ibuk gitu ayo kita kumpulin atau kalau di antropologi ada buat semacam field note kali ya dibuat semacam format catatan ringkas mungkin ke tetangganya masih ada yang buat foto sedikit jadi bagian kayak yang seluruh di publik lah tapi kan tetap harus dipublikasikan ya publikasikan itu harus jelas tempat waktunya segala gitu gitu kalau teman-teman mau baca di dua simposium terakhir simposium antrop ke-6 dan ke-7 itu ada dua panel yang membahas tentang minuman termasuk dari teman saya yang orang kimia setra itu di simposium 6 itu di panel 15 kalau di simposium ke-7 itu di panel 6 nah alamatnya 15 eh 6 6 alamat websitenya itu proceedings eh sorry simposium jai dot ui dot ac dot id slash proceedings pakai s bisa di ini gak peng di share apa ditulis aku soalnya pakai ini pakai switch ke hp gak pakai komputer lagi alamatnya mungkin nanti minta bantuan ke admin ya di saya juga chatnya tuh gak bisa untuk everyone gitu simposium jai simposium bahasa indonesia ya simposium jai dot ui dot ac dot id slash proceedings itu ada simposium 6 dan 7 ya 1 sampai 7 sih tapi di simposium 6 dan 7 itu ada 2 panel soal minuman itu bukan proceedings bukan proceedings itu gai jai duh saya nulisnya gimana minta waktu ya teman-teman ya saya tulis saya minta waktu sebentar saya tulis ah itu dia udah ada yang terima kasih Pak Pak Martua Pak Martua itu ada simposium 6 dan 7 di yang 6 apa namanya panel 15 simposium 6 itu panel 15 terus panel 6 di simposium 7 itu ada dari Papua dari Menado dari Kalimantan terus mana lagi ya peng? kok ada arkeologinya ada orang arkeo yang bicara mungkin itu yang bisa kita share ya yang baru ada ada satu buku yang rencana mau saya apa namanya kumpulkan tulisannya dari simposium itu cuma lagi-lagi terkendala dana nah saya juga minta teman-teman antropologi Indonesia yang saya tahu kalian semua peminum sebetulnya jadi teliti lah jangan cuma dikonsumsi gitu teliti lah di daerah kalian seperti apa budaya minum yang ada gitu kenapa sih lapo tuak itu lapo dengan tuak jadi satu gitu kata-kata itu dan bagaimana di orang-orang Batak mengkonsumsi minuman bikinnya gimana teknologinya gimana gitu kayak gitulah oke baik mohon mungkin karena waktu juga ya Bapak Ibu sekalian ya mohon maaf sekali karena waktunya ini memang berjalan cepat dan dan mungkin kalau ingin diskusi lebih lanjut mungkin nanti bisa di fasilitasi oleh Yasan atau dapat mengotak langsung kepada pembicara dan sebagainya cuman ini yang jadi menarik ya ini tunjukin bahwa gimana sebenarnya satu bentuk material suatu bentuk manifestasi budaya itu ternyata bisa berkembang bukan hanya masalah konsumsinya ya tapi gimana dia bisa mengicu banyak ide gagasan interaksi dan sebagainya sama kayak kita ngomongin bahkan selama kita ngomongin saya lihat di video kayaknya gak ada yang minum tuh atau karena dia dimatiin aja ke limon ya setelah penonton ya cuman ini menunjukin bahwa banyak hal yang sudah di mau nunjukin tapi ya mereknya vodka jadi gak jadi ada juga anggur putih ya bukan anggur merah gitu kan sama sedar apple yang lokal habis peng tusak peng yang lokal oke baik bapak ibu sekalian nanti tentang materi dari acara ini bisa di kontak juga kepada apakah bisa disebar atau enggak untuk materi yang tadi boleh boleh kan udah aku kirim ke pepen kan ya iya nanti bisa dibantu oleh yayasan juga silahkan mengontak pihak yayasan dan sekali lagi mungkin kita bisa simpulan yang singkatnya adalah memang bahwa kita tidak bisa memisahkan antara resistensi minuman beralkohol di Nusantara memang suatu hal yang sebenarnya sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sendiri kehidupan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sendiri dan juga tadi saya kutip kata bijak dari ya mon ya minumlah dengan bijak ya seperti juga dengan cintailah seseorang dengan bijak ya memang Pak Raymond nih Steven Siegel nih kayaknya nih kayak masih muda mirip Pak Mon sih mungkin sekian dari saya mohon-mohon maaf ini karena waktu ya juga sudah menjelang malam terima kasih padaku misalnya semua penanya dan juga audiens dari acara ini kita mungkin akan bertemu kesempatan buat temui lagi di lain kesempatan baik akan saya kembalikan ke Mbak Kumo atau Mbak Rapih silahkan Mbak terima kasih Mas Irvan Mas Pepeng Mas Emon sharingnya menarik sekali dan berkenan untuk berbagi lagi dengan kami disini dengan kita semua disini kalau ada penelitian-penelitian seru-seru sharing aja ceritain boleh kita akan ketunggu lagi di ngulik bulan depan ya Mas Pepeng kira-kira temanya apa nih nah mungkin ini tadi ada 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 Seto ada Mas Tele ada Mas Geger atau kawan-kawan yang lain ya ketika bisa melihat mungkin menarik ketika kayak meng-catch semacam hal ini ya Bapak ya kayak semacam mungkin bagi sebagian orang jadi kayak hidden culture atau budaya yang sebenarnya secara eksplisit itu tampil gitu karena ini jalan-jalan bisa membantu kita memahami Nusantara ini setiap jadi teman-teman ada permintaan foto dulu Bapak oh foto dulu oke yuk kita foto yuk ini ada permintaan dari Pak Niti ya coba rekan-rekan yang boleh dinyalakan kameranya udah semua masih banyak udah semua saya hitung ya satu dua tiga tiga sekali lagi satu dua tiga terima kasih sama-sama terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung di acara ini kita ketemu lagi bulan depan sama-sama mas kita ketemu di bulan depan ya teman-teman semua jadi harus ikut lagi insya Allah sambil minum ya oh iya tadi ada ada teman-teman yang minta dimasukin ke whatsapp group saya udah catat ya tapi dua orang yang saya catat Mbak Niken sama satu lagi Pak Martu apa ya yang nomor belakangnya 7757 nanti saya kasih ke Atennya untuk dimasukkan saya nomornya disini saya share oh Jepri aja ya saya share ya ke siapa ya ke Raymond ke Raymond boleh ke Pepeng boleh oke bentar saya riset tentang ini dong tuak Medan saya banyak bikin tuak Kalimantan Baram di Kalimantan mana Pak enggak saya di Jakarta tapi dulu Kalimantan Timur Kalimantan Utara oh itu kalau mau buka hutan iya buka hutan kan minum dulu oh bukan buat buka hutan dong oh kita minum sebentar 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 kok belum ketemu tidinya Raymond sampai ketemu lagi teman-teman semua yang mau yang mau di Jakarta silahkan iya iya terima kasih semuanya terima kasih semua terima kasih martu